Halo guys, sampai berjumpa lagi di channel The Plus Productions Nah, kali ini saya akan membahas mengenai tepung maizen aku Tepung maizen aku saat ini banyak banget Merek-merek baru ya, tepung maizen ya Ada maizen aku honik, maizen aku honik ini merek terlama ya Paling dulu ya, paling laku juga di pasaran ya Ada juga merek Clara, maizen aku Ada juga maizen aku Ini merek baru ya Ada juga dari mamaku, mama suka ya Mama suka ini maizen juga ya Ada juga dari 832 mereknya ya Di antara banyak merek ini, kalau yang curah-cura ini kebanyakan Yang curah-cura gitu lebih ekonomis Lebih murah, tapi yang paling bagus itu Maizen aku yang produk honik ya Megapod ya Yang produk bagus, top brand Sudah tidak diragukan lagi ya MOU ya MUI ada logo halanya ya Top brand, sudah diragukan lagi ya ini ya Nah paling laku di pasaran ini maizen aku ya dibandingkan produk-produk lain ya Harga juga kan dia lebih mahal tapi kualitasnya juga tidak diragukan ya Paling oke ya Menjelang bulan puasa mau lebaran kayak gini Ini maizen ini diserbu para ibu-ibu yang suka bikin kue kering Contohnya nastar ya Kue nastar ini, ini penting ya Bahan baku kue nastar Maizen aku ini ya penting banget ya Karena dengan maizen Buat nastar biar tidak hancur ya Pengeringin ya Ini paling diburu banget ini ya Untuk menjelang puasa dan lembaran itu Ibu-ibu yang suka bikin kue kering Maizen aku itu tidak ketinggalan ya Wajib ada ya Paling laris di pasaran ini maizen aku ya dibanding produk-produk lain ya Produk lain juga bermunculan ya Ketika produk lama menghilang Produk lain pada muncul ya Curi setar ya Tapi tahun ini maizen aku tidak susah ya Barangnya banjir ya banyak ya Kalau tahun-tahun kemarin ini maizen aku hilang di pasaran ini Belajar dari hilang di pasaran ini Akhirnya produk-produk baru bermunculan Nah kalau yang Murah ya kurang lebih di toko-toko itu pada jual Seper empat itu 3.500 ya Satu bahannya itu sekarang pasaran kurang beli 200 Pada jual 280.000 sekarang Harga tinggi sekarang ya Nah kalau ini 300 gram ya 300 gram maizen aku kurang lebih orang toko pada jual 10.000 ada yang 11.000 ya Nah kalau ini 1 kilo ya 1 kilo saat ini harganya udah naik ya Dulu pasaran 15.000 ya Saat ini orang pada toko-toko jual rata-rata ada yang 19 ada yang 20 Per kilo Nah ini kalau ini produk Clara ya Clara ini 100 gram ya Ini hal murah ya kurang lebih eceran 3.500-4.000 ya Nah kalau ini unik ya 100 gram saat ini toko-toko pada ecer 4.000-4.500 Kalau kalau mamaku ini kemasan 250 gram ya Ini kurang lebih ecer ya 5.000 ya Ada juga dari produk bola ya Maizen aku merek bola ya Itu lebih murah malah dia Tapi sekarang barang menghilang ya Yang sudah tidak digagukan lagi emang ini maizen aku ya Maizen aku udah top brand Marah produk konik ya Sudah tidak digagukan lagi ini Kualitas dan komposisinya sudah ada disini ya Buat krim kek Krim kek ini banyak banget ini Kue-kue kering ya Kue kering kue nastar juga banyak yang penggunaan buat bahan-bahan tambahannya ini ya Sudah tidak diragukan lagi maizen aku tuh paling laku di pasarannya Toko plastik dan bahan kue itu wajib ada ya Maizen aku itu karena memang puasa menjelang lebaran ini Ini barang paling dicari ya Laku banget ini Wajib stok banyak ya Dibandingkan hari-hari biasa Bisa 3-4 kali lipat penjualan ini ya Jadi stoknya mesti banyak ya Karena ketika udah mendekati lebaran Barang ini susah ya Distributor juga sudah tidak ada pengiriman Jadi memang harus stok banyak Jadi memang harus stok banyak produk hamnik ini ya Karena paling dicari paling laku di pasaran hari-hari biasa juga tetap jalan ya Cuman gak seperti bulan puasa dan mau lebaran kayak gini Ini bisa 4 kali lipat penjualan Maka stoknya harus banyak Ini paling dibutuhkan banget Nama bunda-bunda dapur bunda itu ya Produk maizen aku ini Paling dicari ya Paling booming Ibu-ibu juga udah kenal banget Ada mesin aku Jadi selalu pake mayjen aku ya Kalau produk lain kan tulisannya hanya mayjena Ini mayjena Nah ini pake ku Jadi selalu punya aku gitu ya Mayjen aku Sudah tidak rugukan lagi ya Dato brand Logo hala Sudah tidak rugukan lah kualitasnya ya Ini banyak banget dicari Paling laku paling hit Mantap banget ya Nah di luar sana toko bahan ku itu wajib stok banyak ya Menjelang mole barang kayak gini Barang-barang ini benar-benar memang plus moving ya Saat dicari sekali ya Stok banyak ya Terima kasih banyak Hari ini kita membahas mengenai mayjen Mayjen aku ya Mayjen tepung-tepung mayjen ini Fungsi dan kegunaannya sangat banyak sekali ya Saat ini banyak-banyak kuliner-kuliner Soalnya ya Udah banyak dibutuhkan banget ini ya Terima kasih banyak yang sudah menonton Terima kasih banyak yang sudah like Terima kasih banyak yang sudah subscribe Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih